Intro Bersyukur buat pagi hari ini Saya percaya semua karena kemurahan Tuhan atas hidup kita amin Kalau kita ada hari ini sebagaimana kita ada Itulah kasih Tuhan buat setiap kita Puji Tuhan Pagi hari ini kita akan belajar satu firman Tuhan bersama-sama Yang saya beri tema Hatiku rumah My heart is your home Ya hati kita inilah rumah roh kudus rumah Tuhan Yang seharusnya kita berkata hatiku rumahmu Tuhan Ya bukan hatiku rumahku Ya tapi rumah ini bukan berbicara untuk bangunan Tapi rumah ini adalah kehidupan Yang mana roh kudus Kalau dia tinggal dalam hati kita Dia hidup di dalam diri kita Dia ada dan menguasai diri kita Dia bergerak di dalam kehidupan kita Puji Tuhan ya Dan satu hal perlu kita ketahui Bahwa ketika Tuhan menciptakan saya dan Bapak Ibu Saudara Tuhan menciptakan kita ini sebagai Makhluk yang diciptakan dengan memiliki free will Atau memiliki kendak bebas Yang mana dengan kendak bebas ini Yang mana dengan kendak bebas ini manusia diberi kemampuan untuk memilih Menimbang dan membuat sebuah keputusan Dan Tuhan memberikan kendak bebas ini ketika dia menciptakan manusia Ya firman Tuhan katakan di kejadian 1 ayat 26 Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita Nah bukti bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan Dengan kualitas segambar dan serupa dengan Tuhan sebagai pencipta Tentunya salah satunya adalah manusia ini diberikan akal budi saudara Ya saya dan Bapak Ibu Saudara Kita diberi akal budi Untuk apa? Berpikir Menimbang-nimbang keputusan Dan kita sebagai manusia diciptakan bukan seperti robot Ya atau seperti mesin Yang bisa digerakkan oleh remote Atau dikontrol oleh sesuatu Sehingga hanya manut-manut tunduk-tunduk lakukan itu Tidak Tapi kita diciptakan oleh Tuhan Sebagai manusia yang memiliki endak bebas Free will Dimana kita sebagai akal memiliki akal budi Kita ini dilatih loh saudara Ya untuk apa? Menimbang-nimbang segala pikiran Menimbang-nimbang segala keputusan Dan disinilah setiap kita ini diajar Untuk bertanggung jawab Dengan pilihan-pilihan yang kita buat Ya karena setiap pilihan yang kita buat Itu ada konsekuensinya Ya ada akibatnya Baik itu yang baik Ataupun itu yang tidak baik Semua ada konsekuensinya Dan firman Tuhan katakan Di Galatia 5 ayat 13 Saudara-saudara Memang kamu telah dipanggil untuk merdeka Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu Sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa Melainkan layanilah seorang akan yang lain Jadi free will yang Tuhan berikan buat kita Itu bukan semena-mena Untuk kita pergunakan lakukan dosa Tapi firman Tuhan katakan Kemerdekaan yang Tuhan berikan Tidaklah kita pakai untuk apa? Melayani Tuhan Satu bagian firman Tuhan juga katakan Di 1 Korintus 6 ayat 19-20 Atau tidak tahukah kamu Bahwa tubuhmu adalah baik roh kudus Yang diam di dalam kamu Dan roh kudus yang kamu peroleh dari Allah Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri Sebab kamu telah dibeli Dan harganya telah lunas dibayar Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu Kita bersyukur saudara Bahwa Yesus itu sudah menepus hidup kita Dan hidup kita adalah milik Tuhan Ya firman Tuhan katakan Hidupku ini bukannya aku lagi Tapi Yesus yang hidup di dalamku Artinya apa? Kalau Yesus hidup di dalam kita Seharusnya roh kudus lah Yang hidup di dalam diri kita Hidup kita inilah baik roh kudus Tempat tinggal roh kudus Tempat dimana roh kudus menyatakan kuasanya Tempat dimana roh kudus menyatakan kebenarannya Tempat dimana roh kudus menyatakan kemuliaannya Dan tentunya melalui hidup kita Tuhan bergendak kita ini memancarkan kemuliaan Tuhan Nah kita tangkap ini dulu Nah saudara karena hidup kita inilah baik roh kudus Ya tentunya kita beri ruang Untuk roh kudus itu bertata di dalam hati kita Roh kudus yang hidup di dalam hati kita Kenapa di dalam hati kita? Karena melalui hati kita inilah Ini yang akan menjadi sumber kehidupan Dari seluruh kehidupan kita Pikiran kita akan jadi baik Kalau hati kita baik Perkataan kita akan jadi baik Kalau apa yang di dalam hati kita Dipikirkan kita baik itu akan keluar Nah tapi kalau hati seseorang tidak baik Hati seseorang tidak beres Ya hati seseorang dipenuhi dengan Kepahitan, kemarahan, kekhawatiran, kecemasan Maka yang keluar dari perkataannya Atau yang keluar dari ekspresi kehidupannya Itulah memancarkan isi hatinya Nah karena itu saudara Pagi hari ini Ya Firman Tuhan katakan Amsal 27 ayat 19 Seperti air mencerminkan wajah Demikianlah hati manusia mencerminkan hati Mencerminkan manusia itu Karena itu kita mau belajar Betapa pentingnya hati Ya kita mau selidiki pagi hari ini Kita menjelaskan setidaknya ada Lima jenis hati Ya ada lima tipe hati Yang pertama hati orang yang tidak mengenal Allah Yang kedua hati yang degil Yang ketiga hati yang keras Yang keempat hati yang membatu Yang kelima hati yang terbuka untuk roh kudus Nah kita mau lihat satu persatu saudara Kita mau selidiki hati kita Kita mau kenali hati kita Posisi kita itu ada di mana Ya jangan ketika kita mencerminkan firman Tuhan ini Kita tunjuk oh dia itu seperti ini Oh dia hatinya kesekian Tapi enggak biar pagi hari ini Kita berpekaran dengan roh kudus Amin Biar roh kudus menyelidiki setiap hati kita Yang pertama Ya selidiki hati yang pertama adalah Orang yang tidak mengenal Allah Ada di Ephesus 4 ayat yang ke-17 Firman Tuhan katakan Sebab itu ku katakan dan ku tegaskan ini Kepadamu di dalam Tuhan Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang Yang tidak mengenal Allah Dengan pikirannya yang sia-sia Lebih lagi lebih jelas lagi Di dalam terjemahan firman Allah yang hidup Firman Tuhan katakan demikian Karena itu saya mendorong saudara Di dalam nama Tuhan Janganlah hidup seperti orang yang sesat Sebab mata mereka diputakan Dan pikiran mereka dikacaukan Hati mereka tertutup dan gelap sama sekali Mereka jauh dari kehidupan Allah Karena telah menutup hati mereka Terhadap dia dan tidak memahami jalannya Jadi tipe orang yang pertama ini adalah Jelas ya Orang yang tidak mengenal Allah Ya hatinya sudah lebih dulu menutup Ya sehingga ketika ada firman disampaikan Atau mendengar firman Dia berkata itu bukan untuk aku Ya aku tidak percaya akan kebenaran itu Nah inilah tipe orang yang pertama Ya jelas dia menolak Kenapa karena memang dia tidak mengenal Allah Ya ini yang pertama Ya kemudian firman Tuhan di Amsal 14 ayat 8 katakan Mengerti jalannya sendiri adalah hikmat orang cerdik Tetapi orang bebal ditipu oleh kebodohannya Inilah yang terjadi dengan orang yang tidak mengenal Allah Orang bebal Ya seringkali orang ini merasa diri paling benar Ya dia merasa paling hebat Ya tidak mau diajak tukar pikiran Sukanya berdebat Tidak artinya berdebat Mempertahankan ego-nya sendiri Mempertahankan pemikirannya sendiri Yang jelas karena dia tidak mengenal Allah Sehingga dia menolak firmannya Ya ini Yesus mengajarkan Benih yang ditabur saudara Ada empat jenis Ya jenis yang pertama Ditabur di pinggir jalan Dimakan burung Ditip angin Terbang Tidak bisa bertumbuh Nah ini menggambarkan Orang yang tidak mengenal Allah Yang tidak mau menerima firman Tuhan Ini yang pertama Kemudian tipe hati yang kedua Hati yang degil Ya hati yang degil ini seperti apa Ini next level saudara Kalau tadi tidak mengenal Allah Ya sekarang dia tahu firman Allah Dia tahu firman Allah Tapi tidak mengindahkan firman Allah Kenapa karena firman Allah Itu tidak bertumbuh di dalam orang tersebut Ya firman Tuhan Efes 4.18 Dan pengertiannya yang gelap Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah Karena kebodohan yang ada di dalam mereka Dan karena kedegilan hati mereka Nah saudara kata degil Ini di dalam bahasa Yunaninya Itu ditulis porosis Ya porosis ini artinya apa Menonjolnya ketajaman mental Sedangkan ketajaman mental itu adalah Pemikiran dan persepsi yang ada di dalam diri seseorang Nah ketajaman dan ketajaman mental Itu sangat menonjol dalam diri orang ini Orang yang degil ini Nah lebih parahnya Menonjol dalam arti apa Persepsinya tumpul Pikirannya tumpul Dia jadi keras kepala Dia tahu firman Ya tapi pemikirannya itu lebih kuat Ya persepsinya lebih kuat Sehingga apa Orang ini suka membangkang Dia tahu firman Tapi tidak melakukan Tidak menghidupinya Sehingga suka membangkang Kemudian apa Berpusat pada diri sendiri Ya cenderung menyalahkan orang lain Cenderung menyalahkan keadaan Ya tidak mau mendengar nasihat Kenapa? Karena berpusat pada diri sendiri Dan sulit mengerti kebenaran Nah contohnya saudara Satu kali ketika Ini terjadi pada murid-murid Yesus loh Murid-murid Yesus Dia orang yang mereka ini tinggal bersama-sama dengan Yesus Ya Yesus melakukan mujizat Dia ada Mereka ada bersama-sama dengan Yesus Mereka melihat Bahkan mereka mengalami bersama dengan Yesus Ya nah ini terjadi Ketika Yesus memberi makan 5.000 orang Ya ketika ada 5.000 orang laki-laki Dengan anak-anak dan istri mereka Mereka sedang mendengarkan Yesus mengajarkan Sedang mendengarkan pengajaran Yesus Nah pada waktu itu mereka itu butuh makan saudara Mereka butuh makan Dan mereka mulai kelaparan ini Nah kita lihat reaksi Filipus Salah satu murid Yesus Katakan seperti ini Ya Tuhan Roti seharga 200 sinera pun tidak akan cukup untuk mereka ini Sekalipun masing-masing mendapatkan sepotong kecil Nah waktu itu Yesus bertanya Dimana ya bisa dapatkan makanan untuk mereka Yesus tahu sebetulnya Tapi Yesus menguji mereka sejauh mana Pengharapan dan percaya mereka Nah pada waktu itu respon Filipus langsung Mana bisa Tuhan Bukan kita punya uang banyak pun Untuk sebesar ini ya tidak cukup Dia pesimi saudara Dia tahu tidak firman Tuhan Tahu Karena dia bersama dengan Yesus Sebelumnya orang sakit saja disembuhkan Masa sih orang sakit disembuhkan Kalau orang mati dibangkitkan Ya orang buta melihat Kasih makan saja tidak bisa Nah ini yang pertama Kemudian reaksi yang kedua Andreas Murid Yesus juga Dia menemukan solusi saudara Pada waktu itu dia menemukan anak kecil Yang bawa 5 roti 2 ikan Dia temukan dia bawa kepada Tuhan Tuhan ini loh Ada anak kecil yang bawa 5 roti 2 ikan Tapi terus dia berpikir 5 roti 2 ikan Apa cukup Apa artinya Buat orang sebanyak ini Dia temukan solusi Tapi apa Hanya sebatas solusi Imannya tidak percaya Ini seringkali saudara Ya hati yang tegil Tahu firman Tapi tidak mengindahkan firman Tidak mempercayai firman Ya kita baca dari 2 murid Yesus ini Seringkali juga terjadi Dalam diri anak-anak Tuhan Orang-orang Kristen Menjadi orang-orang Kristen yang pesimis Ya apa bisa Mana mungkin Yang tidak mungkin Tidak bisa Hati-hati saudara Dengan mungkin dan tidak bisa Mungkin 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 Tidak bisa Tidak bisa Tidak bisa Semakin sering kita katakan Mana mungkin Tidak mungkin Tidak bisa Semakin sering Kita mengucapkan hal itu Maka itulah yang akan terjadi Dalam diri kita Karena apa yang kita ucapkan Itu yang akan terjadi Nah belajar saudara dari sini Ya seringkali Ya saya ini katakan Kepada anak-anak kami Katakan kepada anak-anak kami Kalau mengerjakan sesuatu Ngalmi kesulitan Tidak bisa Ini mah Atau mencari sesuatu nih Mencari barang Belum ditemukan Sudah bilang Tidak ada mah Nah saya katakan Belum berusaha Baru berusaha sebentar Kok sudah bilang tidak ada Cari Mesti ketemu Atau mengerjakan sesuatu Belum mengerjakan Baru mengerjakan sedikit Sudah bilang Tidak bisa Coba Pasti kamu bisa Dicoba dulu Pasti bisa Nah Apalagi dalam kehidupan kita Bersama dengan Tuhan Ya jangan mudah berkata Tidak bisa Jangan mudah berkata Tidak mungkin Amin saudara Kita punya Tuhan yang besar Kita punya Tuhan yang hidup Pegang janji firman Tuhan Bersama Yesus Aku cakap Lakukan perkara yang besar Bagi Tuhan Tidak ada yang mustahil Dan tidak ada yang mustahil Bagi orang yang Percaya Karena itu Orang yang degil Dia tahu firman Tapi dia tidak Mempercayai firman Dia tidak melakukan firman Ya Ini jenis yang kedua Nah Sekarang jenis yang ketiga Hati yang ketiga Hati yang keras Ya Hati yang keras ini Yang seperti apa Perasaan mereka itu Telah tumpul Firman Tuhan katakan Perasaan mereka telah tumpul Sehingga mereka menyerahkan diri Kepada hawa nafsu Dan mengerjakan segala serakah Dengan segala Dan mengerjakan dengan serakah Segala macam kecemaran Nah saudara Dikatakan Hati yang keras Ya Perasaan mereka itu telah tumpul Artinya apa Di dalam bahasa Yunaninya Ditulis Apelgo Ya apelgo Ya apelgo Ini artinya Untuk mengerti Merasakan sakit Atau sedih Itu sudah tidak menjadi Berperasaan Artinya orang ini Tidak peka lagi Terhadap rasa sakit Terhadap rasa sedih Orang ini menjadi apatis Ya ini orang yang Keras Artinya keras Ya di terjemahan lain Di NIV Diartikan seperti ini Terjemahkan Setelah kehilangan Semua kepekaan Mereka telah Menyerahkan diri mereka Kepada sensualitas Untuk menikmati Setiap jenis Kenajisan Dan mereka Penuh dengan Keserakahan Jadi Dimulai dengan Hati yang keras Hati yang keras ini Sebetulnya adalah Hilangnya Perasaan Ya Saudara Saya percaya Seringkali kita ini Mengalami Ya ketika Saudara mau Lakukan sesuatu Yang tidak benar Roh kudus itu akan Berbicara dalam hati Saudara Jangan lakukan itu Atau mungkin Saudara sudah terlanjur Melakukan sesuatu Yang salah Roh kudus itu menegur Jangan lakukan itu Lagi Ya jangan lakukan Itu lagi Jangan Dukakan hati Tuhan Nah sekali Dua kali Ketika roh kudus Berbicara Kita indahkan Oh iya terima kasih Tuhan Aku tidak Mau lakukan lagi Oh iya Tuhan Aku tidak Boleh lakukan ini Nah tapi Ketika hati Nurani Itu diterabas Terus Ketika roh kudus Mengingatkan Kita itu Diterabas Terus Lama-kelamaan Hati nurani Itu akan menjadi Tumpul Sehingga Mau lakukan Kesalahan Seperti apapun Saudara tidak akan Berasa Kalau itu salah Saudara merasanya Itu biasa saja Karena sudah Terbiasa melakukannya Nah inilah Yang dimaksud Dengan hati yang keras Perasaan Yang telah menjadi Tumpul Yaitu Apelgo Nah saudara Setelah kehilangan Semua kepekaan Lebih lagi Mereka Menyerahkan diri mereka Kepada sensualitas Untuk menikmati Setiap jenis Kenajisan Artinya apa Karena hatinya Tumpul Roh kudus Mengingatkan Terus berbicara Tidak dihiraukan Akibatnya apa Menyerahkan diri Kepada Segala jenis Keserakahan Segala jenis Kenajisan Dengan keserakahan Artinya apa Tidak lagi memiliki Penguasaan diri Apapun yang ingin Dia lakukan Dia lakukan Firman Tuhan Dia terabas terus Dia tahu Tahu Dengar firman Bisa dengar Tapi firman itu Tidak akan tinggal Kenapa Karena hatinya itu mengeras Nah orang yang seperti ini Saudara Dia tidak merespon Kebenaran Ya Kebenaran dirinya sendiri Ini yang bekerja Lebih kuat Ya orang ini Dikuasai oleh Hawa nafsunya sendiri Ya hawa nafsunya Bisa berbicara apa Bisa berbicara Tentang perjinahan Ya orang ini Dikuasai oleh Nafsunya Ya apapun Dia lakukan Ya dia kuasai Perjinahan Kemudian Tidak hanya Perjinahan secara fisik Saudara Tapi orang ini Bisa jadi juga Dikuasai oleh Perjinahan Sarohani Okultisme Ya percaya dengan Kuasa-kuasa gelap Percaya dengan Klenek-klenek Percaya dengan Perkataan suhu Percaya dengan Segala macam Yang apa Melebihi Mengatasnamakan Tuhan Ini mengerikan sekali Saudara Nah tidak cuma itu Saudara Dikuasai dengan Segala macam Kejani Kenajisan Dengan Segala macam Keseratahan Dia akan menghalalkan Segala macam Cara Untuk apa Dia lakukan Ya segala macam Cara apapun Untuk mendapatkan Yang dia inginkan Nah saudara Orang yang hatinya Keras Dia akan Terus Menikmati Dosanya Ini yang Ngeri saudara Ya ini Orang yang Menikmati dosa Ya kalau Hati-hati Saudara Ya terus Menerus Menerus Dilakukan Ya ini Akan terus Mempercepat Pertumbuhan Dosa Ya bukan Pertumbuhan Iman saudara Mempercepat Pertumbuhan Dosa Membeli ruang Buat iblis Terus Bekerja Dan apa Mendatangkan Maut Firman Tuhan Katakan Saudara Di Nahum Satu Ayat yang ketiga Tuhan itu panjang sabar Dan besar kuasa Tetapi Ia tidak Sekali-kali Membebaskan Orang dari hukuman Yang bersalah Ia berjalan Dalam puting Beliung Dan badai Dan awan Adalah Debu kakinya Saudara Orang yang Terus Menikmati Terus Menikmati Dosanya Itu akan Jadi seperti Bom waktu Kalau tidak Segera bertobat Tidak segera Tinggalkan Dosanya Firman Tuhan Jelas katakan Tuhan itu panjang sabar Ya Dia itu Maha pengampun Dia maha kasih Tapi Tuhan itu adil Seperti mata uang Dua sisi Saudara Mata uang kertas Maupun logam Kalau hanya satu lembar Satu sisi Tidak berlaku Sama Dengan Tuhan kita Dia Allah yang adil Tapi dia Allah yang penuh kasih Dua mata Seperti dua mata sisi Yang tidak bisa dipisahkan Keadilan Dan kasihnya Ya Allah itu mengasihi Saudara Dia menantikan Untuk ayo balik Ayo kembali Kepada jalan Tuhan Supaya apa Keadilan Tuhan Tidak dinyatakan Dikatakan disini Tuhan tidak mau Sekali-kali membebaskan Dari hukuman Orang yang bersalah Nah ini hati Yang ketiga Saudara Ya orang ini Dikuasai Oleh dosanya Ya itu Kalau seperti benih Ditapur di atas batu Ya benih Ditapur di atas batu Tidak akan bisa diterima Tidak akan bertumbuh Karena hatinya itu Mengeras Ya kalau Tadi yang kedua Saudara Hati yang keras Dia bisa menerima Tapi firman Tidak bertumbuh Ya artinya apa itu Seperti benih Yang ditapur di Semak Ya sama-sama bertumbuh Firman dan Semaknya sama-sama bertumbuh Tapi semaknya Jauh lebih besar Kekuatiran Menghimpit Kesukaran Tantangan Ya kenikmatan Itu menghimpit Firman tidak bertumbuh Kalau ini hati yang keras Firman tidak bisa Diterima sama sekali Ya ini hati yang Ketiga Yang keempat Saudara Ya hati yang Membatu Nah hati yang Membatu Hati yang membatu Ini seperti apa Yeremia 17 Eat 9 Sampai yang ke 10 Firman Tuhan berkata Betapa liciknya hati Lebih licik Daripada segala sesuatu Hatinya sudah Membatu Siapakah yang dapat Mengetahuinya Aku Tuhan yang Menyelidiki hati Yang menguji batin Untuk memberi balasan Kepada setiap orang Setimpal dengan Tingkah langkahnya Setimpal dengan Hasil Perbuatannya Ya di NAIV dijelaskan bahwa Hati yang sudah Membatu itu hati yang Tidak dapat Disembuhkan Ya artinya apa Saudara Sudah batu Keras Sudah keras Mau di apa-apa Sudah tidak bisa lagi Nah saudara Empat jenis hati ini Hati yang pertama Hati yang Tidak mengenal Kebenaran Ya saya percaya Disini tidak ada Ya karena kita semua adalah Anak-anak Tuhan Ya yang pertama Dia tidak mengenal Allah Nah hati yang kedua Hati yang degil Kemudian hati yang keras Hati-hati saudara Ya untuk menjadi keras Itu tidak seketika Dimulai dari hati yang degil Ada prosesnya saudara Dimulai dari Hati yang degil Nah hati yang degil Tidak menghiraukan firman Terus-menerus Hatinya akan mengeras Kalau hatinya mengeras Tidak serah bertobat Hatinya itu membantu Nah kita belajar saudara Kalau sudah membantu Sudah tidak bisa diapa-apakan lagi Ngeri saudara Nah kita mau lihat sekarang Hati jenis hati yang kelima Ya hati yang terbuka Untuk roh kudus Nah ini yang Tuhan Gendaki buat setiap kita Ya ini seperti Kalau benih Itu jatuh di tanah yang baik Ya tanah jatuh di tanah yang baik Seperti hati kita Itu ibarat tanah Ya kalau tanah itu subur Tanah itu gembur Maka ditaburin benih Ditanamin benih apapun Ya itu akan bertunas Dan akan bertumbuh Dan akan berbuah Nah ini yang luar biasa Ya bahkan firman Tuhan katakan Berbuahnya pun akan 100 kali ganda 60 kali ganda 30 kali ganda Ini yang luar biasa Ketika firman diterima Dan bertumbuh Itu akan berbuah lebat luar biasa Nah saudara Miliki hati yang terbuka terhadap roh kudus Ya ciri-cirinya seperti apa Ya ciri-cirinya yang pertama saudara Hati yang terbuka terhadap roh kudus adalah Hati yang mudah dibentuk Ya hati yang mudah dibentuk itu fleksibel Ya fleksibel itu mudah Mudah ditekuk Mudah diluruskan Ya mudah diapa-apakan Ya artinya seperti ini loh saudara Kalau gambaran Tanah liat Ya seorang penjunat Yang mau membuat Misalnya ini mau buat kuci Ya mau buat keramik Diambil dari tanah liat Nah tanah ini diambil Kemudian sebelum dibentuk menjadi bencana Ya tanah ini Akan dipisahkan Mungkin kerikil-kerikilnya Mungkin ada pasir-pasirnya Mungkin ada batu Mungkin ada ranting yang tercampur di tanah ini Ya sama sang penjunan Dia akan dipisahkan Tidak akan dipisahkan Supaya apa Nanti setelah dipisahkan Tanah ini diolah Akan mempermudah proses pembentukannya Nah seperti inilah saudara Dimulai dengan pemisahan Tuhan ingin Kita ini memiliki hati nurani yang lembut Yang cepat Dipisahkan Mau melepaskan apa Melepaskan pengabunan Tidak keras hati Mudah dibentuk Mudah diarahkan Ini yang Tuhan kerjakan Buat setiap kita Dia memilihi Dia membersihkan kita Nah setelah tanah ini dibersihkan Saudara Siap dibentuk Nah tukang penjunan ini akan Meletakkan di atas pelarikan Nah terus dia akan diputar Tanah ini akan diputar-putar Saudara Tujuannya diputar-putar untuk apa Saudara Ya tujuannya supaya Tanah ini akan semakin gembur Ya semakin gembur semakin mudah Untuk dibentuk Nah artinya disini saudara Tuhan mau mengajarkan kita Untuk kita ini memiliki iman Yang teguh Ketika proses itu Sedang terjadi di dalam hidup kita Amin saudara Nah proses pembentukan hidup kita Itu bukan perkara yang mudah Kenapa? Ya Tuhan ini punya maksud yang luar biasa Tepat hidup kita Amin Tuhan mau jadikan hidup kita ini Bejana kemuliaan Tuhan Alat yang dipakai Tuhan Ya hidup kita ini memancarkan Kemuliaan Tuhan Nah Tuhan memproses Ya segala sesuatu yang tidak baik Dalam diri kita Itu Tuhan pangkasih Ya emosi Ya cepat marah Apalagi kurang sabar Mudah putus asa Itu yang Tuhan mau Sembukan dalam diri kita Tuhan mau pangkas dalam diri kita Nah sering kali saudara Ya saya percaya saudara mengalami Ya ketika saudara berdoa Tuhan kuatkan aku Untuk aku bisa menghadapi masalah ini Ya Tuhan tolong aku Supaya aku bisa bersabar Melewati masa-masa ini Supaya aku bersabar terhadap orang ini Tuhan Nah apa yang terjadi saudara Tuhan izinkan Sesuatu memproses Untuk apa saudara itu sabar atau tidak Nah sering kali justru sepanjang hari Saudara dipertemukan dengan orang-orang Yang membuat saudara bisa jengkel Membuat saudara bisa marah Benar saudara Pengennya sabar Tapi kok diberhadapkan Ini loh yang menguji kesabaranku Artinya saudara Saudara sedang diproses untuk menjadi sabar Dilatih disitu Nah kalau tidak dipertemukan dengan hal-hal itu Bagaimana saudara tahu Saudara itu menang dari kesabaran Amin saudara Nah inilah hati yang dibentuk Nah saudara Setelah ya diputar-putar dalam proses Ya kemudian si penjualan ini akan menuangkan air Ya menuangkan air supaya apa Tanah ini tidak mengeras Tapi tanah ini menjadi lentur Dan mudah dibentuk Nah menyiramkan air Ini menggambarkan seperti Roh kudus itu menyirami hati kita Bapak ibu saudara Roh kudus menyirami kita Dengan apa? Dengan firman Dengan kebenaran Dengan kasih Itulah Roh kudus yang bekerja di dalam diri kita Nah semakin saudara bergaul karib dengan roh kudus Semakin saudara lekat dengan roh kudus Saudara akan semakin Mengalami kepekaan terhadap roh kudus Amin Pengurapan roh kudus itulah yang akan memperdekakan kita Pengurapan roh kudus itulah yang akan menolong kita Untuk kita bergerak di dalam kebenaran firman Tuhan Pengurapan roh kudus itulah yang memampukan kita saudara Untuk kita itu melakukan perkara-perkara yang Diluar jauh Diluar jauh dari batas kemampuan kita Karena roh kudus yang memimpin hidup kita Amin saudara Dia menolong Dia memampukan kita Nah saudara Kita lihat bersama-sama Disinilah Tuhan itu memperbaiki hati Memperbaiki karakter kita Memperbaiki cara berpikir kita Yang tidak mudah Tapi Tuhan izinkan Yang tidak mudah untuk mengampuni Tapi Tuhan beri kesempatan Tuhan beri kemampuan Kenapa? Karena mengampuni itu sebetulnya adalah Memperdekahkan diri kita sendiri Kalau tidak saudara Itu akan menjadi momok buat diri kita sendiri Ya kenapa? Muncul segala macam pikiran Muncul segala tindakan yang tidak benar Dari mana? Dari hati yang terluka Ya kita belajar disini Ya kemudian saudara Kita melewati proses ya Dalam proses bejana Ya tidak cukup Hanya dituangi air Dibentuk Setelah jadi Jadi bejana Tidak cukup sampai disitu Bejana ini akan dipanaskan Dalam satu suhu tertentu Saudara Ya dipanaskan Dipanaskan dibakar Supaya apa Benar-benar Bejana ini menjadi bejana yang kuat Yang indah Yang siap dihias Nah sama Dalam proses kehidupan kita Tuhan izinkan terjadi Supaya apa Benar-benar terbukti bahwa Kita ini kuat di dalam Tuhan Ya proses kemuliaan Tuhan Ada di dalam diri kita Ya satu perkara saudara Berapa waktu yang lalu Saya ini belajar dari satu peristiwa Dari anak kami yang terkecil Ya saya bersyukur Ya meskipun anak kami ini Masih kecil usianya berdua belas tahun Ya saya bersyukur Bukan karena dia anak pendeta loh Bapak-bapak saudara Anak kita sama Namanya juga anak-anak Tetap anak-anak Punya masalah Punya pergumlah Punya tantangan yang sama Nah saya bersyukur Dia ini bertumbuh di dalam Tuhan Ya dia dikembalakan di voltage Di sege Dia bertumbuh Sehingga setiap kebenaran firman Tuhan Dia tangkap Ya satu kali saudara Berapa waktu yang lalu Ya anak kami ini kan atlet Ya dia itu latihan mati-matian Luar biasa Saya melihat perjuangannya Dia itu salut sekali Ya dia latihan sedemikian rupa Sehingga kejuaraan demi kejuaraan Kompetisi demi kompetisi Itu dia dapatkan Ya sampai satu kali titik Ya dia itu mendapatkan Penghargaan Di tingkat yang atas Nah setelah tingkat peringkat ini Dia seharusnya Mengikuti kompetisi Tingkat berikutnya lagi Ya tapi Entah ada bagaimana Ada kecurangan demi kecurangan Ada ketidakadilan Sehingga anak ini itu Tidak diikutkan di kompetisi ini Kami tidak tahu Anak ini juga tidak tahu Ya tiba-tiba Waktu latihan coachnya itu Datang beritahu Coachnya cerita Coachnya nangis Ya coachnya itu kecewa sekali Kenapa Anakku Ya anaknya Ya anak didinya Kenapa Ini tidak diberangkatkan Kenapa tidak diikutkan Dia kecewa sekali Nah Vanessa juga jadi sedih Dia nangis juga Oh ternyata aku dicurangi ya Ternyata seperti ini Ternyata aku Aku dibuat Aku mendapatkan ketidakadilan Nah Saya ngomong sama coachnya Dia bukan anak Tuhan Saya sampaikan Kak Kita punya Tuhan Jangan takut Tuhan membela kita Tuhan yang berpegara Sudah tidak usah marah Tidak usah jengkel Sedih Pastilah sedih Saya juga sedih kok Saya sedih Sedih benar sedih Sudah Kan itu harusnya menjadi Haknya Vanessa Tapi dia tidak dapat Nah tapi Kemudian singkat cerita Nah dalam perjalanan Anak ini Ya Anak ini itu berjuang Dengan hati nuraninya Sudah Hari-hari Saya itu dengar Dia nyanyi Sudah Mengampuni itu indah Mengampuni itu kasih Damai sejahtera Suka cita Tak terkira Dia nyanyi Terus Saya tahu Anak ini sedang Membangkitkan imannya Anak ini sedang Membangkitkan Kepercayaannya Saya katakan Dek Jangan takut Tuhan berpekara Tuhan tolong kamu Kamu tidak bisa berangkat Tidak apa-apa Tuhan akan gantikan Yang lain Tuhan akan tolong Kamu Benar saudara Terus-terus Anak ini Kami bersyukur Koko Cisiknya Support dia Menguatkan dia Nah sehingga Apa imannya Ini juga semakin Bangkit Saudara Nah sampai benar Satu kali ketika Dia dapat berita Ya coachnya Dapat berita Dapat berita Ini membalikkan Semua keadaan Yang ada Vanessa tetap Tidak diberangkatkan Dalam satu kejuaraan Tapi dia Melakukan satu berita Bahwa Firmano katakan Bahwa Jangan takut Apakah yang dapat dilakukan Manusia terhadap kamu Jangan takut Tuhan bela Benar loh Tuhan bela Saudara Ya orang yang Saya katakan Bukan mencelaka Ya tapi Merugikan dia Ya orang yang Mengambil haknya Dia dipermalukan Tuhan luar biasa Tuhan membela Dan setelah itu Hal yang gak Dia pikirkan Yang gak Vanesan Kotsnya pikirkan Itu yang Tuhan Sediakan tuh Tuhan kasih Yang gak pernah Dia pikirkan Tuhan kasih Nah saya Belajar dari ini Saudara Ini dari Hal seorang Anak kecil Yang berjuang Dengan dirinya Mungkin Bapak Ibu Mengalami hal yang sama Dalam pekerjaan Saudara Dicurangi Dalam pekerjaan Saudara mendapat Gak keadilan Atau mungkin Dalam hubungan Dalam area Apapun Saudara mungkin Mengalami Tapi ketika Proses itu Terjadi Saudara Percayalah Bahwa ada Kemuliaan Yang Tuhan Enggak nyatakan Di atas Setiap peristiwa Yang terjadi Amin Saudara Lewati prosesnya Ketika melewati Mudah Tidak Tapi justru Ketika gak mudah Saudara Benar-benar Melekat Kepada Tuhan Firman itu Hidup dalam diri Saudara Itulah Yang mendapatkan Menjadikan saudara Kuat Tangguh Di dalam Karakter Saudara Imanmu Bertumbuh Amin Saudara Belajar disini Belajar dari Hati yang mudah Untuk dibentuk Saya percaya Kalau mungkin hari itu Dia ngeyel Khususnya Lakukan sesuatu Untuk apa Untuk mendapatkan Hal tersebut Maka hal ini Tidak akan terjadi Sama saudara Dengan bapak saudara Belajar Untuk memiliki Hati yang taat Hati yang mudah Dibentuk Dengan tidak Melawan Dengan tidak Protes Dengan tidak Menyalahkan Orang lain Atau Menyalahkan Keadaan Amin Saudara Ini yang pertama Hati yang mudah Dibentuk Hati yang terbuka Pertama Hati yang mudah Dibentuk Yang kedua Hati yang mau Bertanya Dan Mendengar Hati yang mau Bertanya Dan Mendengar Bertanya kepada Siapa Mendengar Siapa Tentunya Kepada Roh Kudus Saudara Kita belajar Dari seorang Yang bernama Daud Saudara Daud Dia ini seorang Yang cakep Sebagai seorang Raja Dia seorang Panglima Perang Dia ini orang Yang cakep Dia ini ahli Sekali Dalam strategi Peperangan Karena setiap Strategi Peperangan Yang dia lakukan Yang dia buat Mesti mengalami Kemenangan Demi kemenangan Nah seahli-ahlinya Daud Saudara Sehebat-hebatnya Daud Setiap kali Dia mau Menghadapi Pertempuran Dia mesti Datang kepada Tuhan Dia tanya Tuhan Apa yang harus Saya lakukan Strategi Apa yang harus Saya lakukan Padahal musuhnya Juga sama Saudara Sering kali Mereka bertemu Dengan bangsa Filistin Musuhnya Sama Tantangannya Sama Tapi beda Harinya Beda Peristiwanya Bisa saja Daud Mengandalkan Pikirannya Dulu aku pakai Strategi ini Menang loh Aku pulang Mendapat jarahan Ketika Mau dapat Pertemuan yang Sama Pertemuan yang Lain Aku akan pakai Cara yang Sama Tidak Saudara Sehebat Apapun Daud Dia tetap Bertanya Kepada Tuhan Firman Tuhan Katakan Diberkati Orang Yang mengandalkan Tuhan Dan bukan Mengandalkan Kekuatannya Sendiri Sebaliknya Terkutuklah Orang yang Mengandalkan Manusia Dan mengandalkan Kekuatannya Sendiri Saudara Mau apapun Ya Planmu Mau apapun Yang akan kau kerjakan Lakukan Belajarlah Untuk Bertanya Dan Mendengarkan Suara Tuhan Libatkan Tuhan Bahwa Di dalam Setiap Doamu Karena Disitulah Rokudus Itu akan Berbicara Kepada Kita Bapak Saudara Dia akan Berikan Hikmat Dia akan Berikan Kesanggupan Dia akan Berikan Strategi Ini loh Lakukan Ini Nanti Kamu Ketemu Kalianmu Ini Kamu Sampaikan Ini Kalau Nanti Kamu Ketemu Dengan Ini Kamu Jual Yang Ini Barangnya Kalau Kamu Ketemu Ini Nanti Caranya Menghadapinya Seperti Ini Saudara Indahnya Ketika Saudara Melibatkan Tuhan Segala Perkara Dapat Kita Tanggung Di Dalam Dia Amin Saudara Dia Beri Kesanggupan Dia Beri Kemampuan Saudara Nah Belajar Dari Daud Bahkan Strategi Yang Tidak Masuk Akal Pun Itu Tuhan Nah Kita Belajar Ya Untuk Taat Kepada Pimpinan Tuhan Ini Yang Kedua Hati Yang Terbuka Yang Pertama Adalah Hati Yang Mudah Dibentuk Tidak Gampang Protes Yang Kedua Hati Yang Mau Bertanya Dan Mendengar Melibatkan Tuhan Yang Ketiga Saudara Hati Yang Siap Dan Mau Ditegur Ya Orang Yang Ditegur Kalau Hatinya Tidak Siap Tidak Bisa Jadi Emosi Bisa Jadi Tidak Suka Hati Belajar Dari Daud Sehebat Tidaknya Daud Seorang Raja Dipucuk Pimpinan Ketika Dia Berbuat Salah Dilakukan Dusa Berzinah Dengan Nabi Natan Diutus Tuhan Untuk Menegur Dia Hatinya Memiliki Hati Yang Lembut Belajar Daud Ketika Dia Ditegur Dinasihati Nabi Natan Kamu Ketika Satu Kesalahan Remuk Hatinya Dia Datang Kepada Tuhan Tuhan Jangan Ambil Rohmu Daripadaku Ampuni Aku Tuhan Ampuni Aku Dari Kesalahanku Ini Tuhan Nah Ketika Dia Ngalami Hal Yang Seperti Ini Di Hatinya Terbuka Konsekuensi Dusa Tetap Ada Apa yang ditabur Akan dituai Konsekuensi Tetap Ada Tetapi Dia Menjadi Kuat Untuk Langkah Langkah Selanjutnya Nah Kita Belajar Saudara Mungkin Ya Tuhan Memakai Istrimu Untuk Menegur Mungkin Tuhan Memakai Suamimu Bahkan Tuhan Bisa Pakai Anak-anak Kita Atau Tuhan Pakai Orang tua Kita Atau Tuhan Pakai Pemimpin Di Sege Kita Untuk Menegur Ya Untuk Menyingkapkan Sebuah Kesalahan Nah Saudara Terima Dengan Hati Yang Terbuka Terima Dengan Hati Yang Lapang Karena Disitulah Tuhan Mengasihi Saudara Amin Saudara Ya Tentunya Kalau Tuhan Memakai Kita Untuk Menegur Kesalahan Seseorang Tentunya Jangan Kita Mempermalukan Di depan Umum Amin Saudara Tentulah Kita Bisa Bicara Dengan Cara Yang Sopan Tapi Yang Pasti Saudara Terima Nasihat Dan Teguran Dengan Hati Yang Terbuka Karena Disitulah Awal Pemulihan Itu Terjadi Ya Awal Perombakan Dalam Hidup Kita Terjadi Kalau Seseorang Tau Salah Ditegur Dia Tidak Mau Terima Dia Semakin Keras Hati-hati Saudara Lama-lama Hatinya Bisa Membatu Bisa Mengeras Nah Kita Belajar Dari Perkara Disini Ya Saudara Dari Lima Hati Ini Saya Berkata Hati Yang Kedua Tiga Empat Lima Dimanakah Posisi Hati Kita Hari Ini Bukan Yang Pertama Yang Pertama Yang Bukan Mengenal Tuhan Ya Tapi Dimanakah Posisi Hati Bapak Ibu Saudara Hari Ini Ya Jangan Melengok Ke kanan Kiri Melihat Menuduh Orang Lain Seperti Seperti Tidak Tapi Pagi Hari Ini Dimanakah Posisi Hatimu Hari Ini Apakah Engkau Mulai Hati Mulai Degil Ya Tau Firman Tapi Tidak Melakukan Tau Firman Tapi Mengabeganya Atau Hati Yang Mulai Mengeras Tau Firman Tau Dosa Tabrak Terus Mendukakan Hati Roh Kudus Ya Atau Mulai Mengeras Hatinya Membatu Tidak Bisa Tidak Terima Apa Atau Yang Kelima Kita Dalam Proses Ya Saya Percaya Kerinduan Hati Tuhan Adalah Kita Ini Memiliki Hati Yang Mudah Terbuka Dan Tunduk Dalam Pimpinan Tuhan Amin Dimana Hati Kita Mudah Terbuka Disitulah Kuasa Tuhan Akan Dinyatakan Dalam Hidup Kita Amin Saudara Mari Kita Berdiri Bersama Sama Firman Tuhan Yang Terakhir Dalam Yes 36 26 27 Firman Tuhan Katakan Kamu Hati yang terbuka, Rauh Kudus akan memulihkan saudara. Amin.